Kita ada sesuatu yang berbeda, kita tidak biasanya buat tanya-jawab sesi seperti ini, cuma karena saking banyaknya pertanyaan yang masuk lewat Instagram, ada sekitar hampir 25 itu saja, sudah disortir Pak, jadi sangat banyak orang yang ingin bertanya, ada beberapa yang mirip, kita jadikan satu supaya memudahkan. Jadi kita sepanjang hari ini kita coba buka audiensi untuk bisa teman-teman jemaat yang dari luar kota, bisa mengikuti juga lewat streaming, bagi jemaat tadi juga ada beberapa yang bertanya, nanti bisa Pak Dautoni bisa menjawab seperti itu Pak ya. Tapi mungkin Pak Dautoni mau menyampaikan sesuatu terlebih dahulu, sebelum nanti tanya-jawab dimulai. Mari kita berdoa, aku mohon kekuatan Elohim ada tempat ini, kuasa Elohim ada tempat ini. Surahkan hujan keselamatan, hujan pertobatan. Lewat kami secara pelibadi Tuhan, supaya kuasa Yesus bekerja dalam hidup kami semua. Dan nama Tuhan dimuliakan, berkati kami semua Tuhan, demi nama Yesus. Amen. Shalom saudara, sebelum kita tanya-jawab, kita akan membahas tentang minyak urapan. Apa saudara? Sebenarnya saya belajar minyak urapan itu dari pengalaman hidup, bukan doktrin. Waktu itu saya lihat ada pendeta oleh si minyak, ada pendeta oleh si minyak. Saya tidak mengerti itu saudara. Nah, pada waktu saya bertobat, saya hanya melihat saja. Dan suatu kali saya praktekan, disitu saya baru mengerti bahwa minyak urapan itu ada maksudnya. Yang pertama, minyak urapan itu adalah tanda itu milik Tuhan. Apa saudara? Nah, mari kita buka Alkitab kita terlebih dulu. Dalam kitab Yokobos, pasal yang kelima. Kitab Yokobos, pasal yang kelima. Ayat 12 sampai dengan 15. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Tetapi yang terutama saudara-saudaraku, janganlah kamu bersumpah demi surga, maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, ndaklah kamu katakan iya. Jika tidak, ndaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman, akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Nah, pengalaman sentang minyak urapan, itu diawali tahun 93. Suatu kali saya mendoakan seorang ibu, ibunya ini bukan orang Kristen. Dan ibunya ini terlibat namanya jimat-jimat kuasa kegelapan. Suatu kali jimatnya itu dibakar, dimusnahkan. Pada waktu dibakar, dimusnahkan, waktu itu kan saya kurang pengalaman, saudara. Jadi saya doain dalam nama Yesus, setelah itu saya bakar jimatnya. Pada waktu saya bakar jimatnya, hari ini dibakar, besoknya terjadi satu kasus. Yaitu apa? Setan yang ada di jimat itu, bawa ibu ini rohnya keluar. Yaitu mati suri, dan waktu itu saya dituntut sama anaknya. Anaknya bukan orang Kristen juga. Saya bingung ini. Ini kalau mati suri terus, nasib saya gimana? Nah, waktu itu saya bingung, saya berdoa. Nah, waktu saya berdoa, saya doa. Saya ngomong Tuhan, kali ini perlu engkau menolong saya. Saya doa di dalam nama Yesus, segala setan, segala jin, segala rojat, keluar. Setelah itu saya mikir, ini setannya sudah keluar, tapi rohnya keluar. Gimana ini? Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat saya. Katakan dalam nama Yesus, roh ibu ini kembali ke tubuh ini. Dan ibu ini nafasnya sudah berhenti. Saya doa di dalam nama Yesus, segala kuasa setan, kuasa jimat, kuasa gelap, yang mengikat roh ibu ini, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan roh ibu ini hidup dalam nama Yesus. Hidup! Hidup! Kembali! Dalam nama Yesus. Waktu saya doa, tetap di maja. Wah saya mikir gimana nasib saya ini. Saya doa bahasa roh. Saya doa dalam nama Yesus. Tiba-tiba ibu ini batuk-batuk. Kembali hidup. Nah, dan waktu itu saudara, saya bingung apa yang harus saya lakukan. Di situ ada minyak, waktu itu saya masih ingat itu minyak goreng. minyak goreng yang belum pernah dipakai. Saya lihat pendeta ngolesi minyak. Coba kali ini saya mau nyoba. Karena saya kan waktu itu bingung gimana caranya. Nah, saya doa, ingat saudara, Tuhan melihat hati dan percaya. Waktu itu saya doa Tuhan Yesus berkati minyak ini menjadi minyak yang kudus. Menjadi benteng yang kudus untuk mematahkan kegelapan. Untuk menghancurkan kegelapan. Sucikan minyak ini dengan darah Yesus. Berkati minyak ini menterah kudus. Benteng yang kudus. Benteng Allah Maha Tinggi. Waktu saya doa, saya olesi minyak di dayi ibu ini. Waktu saya olesi minyak gitu, disitu saya melihat dalam suatu penglihatan ada cahaya yang membuat tanda di ibu ini. Plak. Disitu saya baru ngerti. Begitu ada tanda disitu dan tiba-tiba saya lihat roh-roh jahat yaitu jimat-jimat yang dari jimat-jimat yang saya bakar itu darah. Mau masuk ibu itu tidak bisa. Karena ada satu tanda disini. Itu tanda milik Tuhan. Disitulah saya punya pengalaman hidup. Jadi minyak urapan itu tidak sembarangan. Bahwa itu adalah tanda milik Tuhan. Tentu Tuhan kita. Nah, dari pengalaman pertama itulah saya baru mengerti bahwa diolesi minyak dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sebagai tanda milik Tuhan. Makanya sering di dalam kasus pelepasan pengusiran roh. Begitu setannya itu diusir keluar. Eh, tiba-tiba yang habis kita doakan diganggu setan lagi. Disitu pengalaman berkali-kali terjadi. Nah, karena pengalaman yang pertama itulah begitu saya doa pengusiran setan setannya keluar. Baru dikasih oleh si minyak urapan sebagai tanda milik Tuhan. Nah, dan itu kejadian tidak hanya sekali. Terutama orang yang punya jimat. Orang kalau punya jimat itu ngalami susah mati. Suatu kali saya diminta ngelayani orang. Orangnya ini aneh saudara. Anehnya gimana? Jadi, umurnya 80 tahun ke atas. Kondisinya secara medis itu seperti orang mati. Gini, darah. tetapi pada waktu jam makan langsung bangun makan buk, 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 buk. Setelah itu gini lagi. Ini namanya setan rakus. Jadi, pas jam makan aja bangun. Ini kejadian benar. Keluarganya bingung. Secara medis udah mati. Karena seluruh tubuhnya ini sudah lumpuh. tapi gak bisa mati. Nah, tapi anehnya setiap jam makan langsung bangun. Setelah kita bangun langsung makan buk, 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 buk. Setelah itu minum, makan selesai gini lagi. Itu tidak hanya sebulan bertahun-tahun. Nah, waktu itu saya bingung ini kasus gimana? Karena belum pernah ngalami setan rakus kayak gini. saya diminta datang pertama kali. Saya lihat. Waktu saya doa, Tuhan ngasih saya penglihatan. Waktu Tuhan ngasih saya penglihatan, saya lihat. Di dalam tubuh ibu ini ada pusaka keris. Yang ditanam dalam badannya, jiwanya tersandra. Artinya jiwanya ini tertahan. Rohnya gak bisa keluar. waktu itu saya doa. Waktu saya doa saya mikir. Ini kalau habis saya doain mati nanti saya dituntut nanti ini. Sebelum saya doain saya minta keluarga dikumpulin dulu. Nah, setelah keluarga dikumpulin, waktu keluarga dikumpulin saya ngomong, ini kalau saya doakan berangkat gimana? Maksudnya bahkan ya mati. Jadi kalau ini saya doa ngasih tiket berangkat gimana? Udah siap. Karena ini sudah waktunya. Tetapi karena kekuatan jimat itu gak bisa mati. Percaya atau tidak orang yang punya jimat kalau belum dilepas susah mati. Waktu itu saya lihat keluarganya kumpul-kumpul ambil keputusan. Baik, silahkan. Benar ini. Silahkan. Yaudah. Saya doa dalam nama Yesus setan keluar. ini pengalaman hidup saya bukan doktrin. Pengalaman orang yang susah mati semua kekuatan jimat, kekuatan pusaka itu terpusat ada di tiga titik. Bahkan empat titik. Yang pertama adalah ini. Pegang sini dulu. Semua pegang bagian sini. Orang kalau belajar konsentrasi, meditasi, konsentrasi pasti di sini. Bukan di tangan. Betul? Di sini. Kedua, pegang bagian sini. Jantung. Belum sudah tahu bahwa jimat yang ditanam dalam tubuh termasuk susuk itu mengikuti jalan peredaran darah. Yang ketiga adalah pusar. Bagian apa darah? Pusar. Di sini. kenapa bagian pusat? Dipercaya, ini kepercayaan sebelum saya bertobat, sebelum manusia lahir, hidup dari tali pusatnya. Maka disebut kekuatan inti itu ada di sini. Nah, yang ketiga ini, tapi yang keempat itu jarang terjadi. Yaitu tulang ekor. Kalau tulang ekor ini jenis suatu kasus di mana kekuatan menyatu secara tubuh jiwa dan roh. Dan itu kasus berat. Nah, kalau yang kasus berat ini saya sering ngalami. Nah, di situ saya doakan di dalam nama Yesus, setan kuat, darah Yesus hancurkan kutuk. Saya olesi minyak tiga titik ini dulu. Karena saya melihat itu belum kasus berat. Satu, dua, tiga. Baru saya tumpang tangan. Segala roh-roh setan, roh-roh jahat, roh kutuk, keluar dalam Yesus. Setannya keluar. Begitu setannya keluar, saya lihat roh-roh jahat ini mau masuk ke tubuh ini lagi. Ingat, setan tidak terima kalau satu jiwa selamat. Roh ini menghantui terus. Gini, gini. Roh ini menghantui terus. Begitu roh ini menghantui terus, tetapi tidak bisa masuk ke tubuh ibu ini. Di situ saya lihat dalam penglihatan di alam roh, bayang dikasih tanda minyak urapan itu, itu ada cahaya tiga titik juga. Setelah itu saya doakan, besoknya meninggal. Jadi, minyak urapan itu jangan diremehkan. makanya kadang itu saudara orang itu mengatakan minyak urapan gini-gini ini ngapain diributkan? Kalau tidak setuju ya diem saja lah. Kalau kamu setuju protes atau tidak tidak ada yang rugi, tidak ada yang untung. Tapi itu ada gunanya bahwa itu adalah tanda milik Tuhan. Amin? Amin? Nah, pertama ini. Yang kedua, beminya urapan itu adalah tanda wilayah Tuhan. Ingat saudara, tanda kekuasaan wilayah Tuhan. Apa saudara? Tanda wilayah kekuasaan Tuhan. Suatu kali, saya masih ingat, kalau suatu KKR, kalau itu banyak sekali kekuatan jahat yang akan menyerang. Itu kejadiannya ada di Surabaya. Waktu itu saya berkata sama tim pelayanan yang ngundang saya, tolong sebelum saya KKR khutbah, setiap empat penjuru tolong dikasih minyak urapan untuk doa minyak urapan. Untuk apa Pak Daud? Karena ada orang yang kadang setuju, kadang tidak. Saya ngomong, penting kasih aja minyak urapan. Minyak urapan yang saya doakan dalam nama Yesus, tolong setiap pintu dan empat penjuru. Nah, lakukan aja. Ya udah, lakukan. Nah, waktu itu terutama tempat artakol. Satu, dua, tiga, empat. Itu dah. Itu di gini. Keliling. Saya kasih minyak urapan. Untuk apa Pak Daud? Udah lah, kamu lakukan aja lah. Karena kadang orang ada yang tidak setuju. Saya pakai urusan kamu lah, tidak setuju. Pokoknya saya lakukan aja. Udah. Benar. Waktu itu sebenarnya pembicaranya itu ada tiga pengkotbah. Dan saya itu pengkotbah yang paling muda, paling junior. Di situ juga ada pembicara yang ahli okultisme. Zaman itu. Pendeta yang ahli di bidang pelepasan okultisme. Waktu itu temanya mantan bukun santet. Nah, di lantai bawah digunakan nuansa supranatural. dukun-dukun praktek. Di lantai atas kami gunakan KKR pelepasan. Dukun-dukun sama pasiennya nyasar semua masuk lantai KKR. Dan apa yang terjadi? Udah lah. Nah, saya berdoa waktu itu kan pembicaranya tidak di tempat acara. Di satu ruangan sendiri. Pendeta senior ngomong sama saya, Daud, kamu kan junior. Itu saya baru sekolah kitab itu. Kami ngasih kamu kesempatan. Hari yang pertama Pak Daud yang kotbah duluan. Wah, pemain baru kan ingin nonjol juga. Betul gak? Wah, ini pendeta senior ngasih kesempatan ini. Saya kan gak tahu. Makanya jangan cari panggung. Ini pengalaman hidup saya. Jangan cari panggung. Wah, kok pendeta ngasih saya panggung? kamsi ya kan? Semangat itu. Saya masuk, waket saya. Dukun-dukun sama pasiennya kumpul semua di KKR. Dan itu dukun berbagai tempat di Indonesia. Baru saya mikir, wah ini berarti saya dikorbankan. Iya kan? Waduh. Lama kan ini saya pengalaman jangan cari panggung. Waduh, mau mundur gak bisa. Udah diumumkan. Wah, saya berdoa ini. Waduh, kelengar ini. Untungnya, waktu itu saya kan kena punya pengalaman tentang minyak orapan. Tak kasih tanda-tanda itu. Nah, apa yang terjadi? saya berdoa. Saya berdoa, saudara, Tuhan, aku mau khutbah apaan enggak ya? Waktu aku belum bertobat, saya nyantet Gilbert seorang diri. Setelah aku bertobat, ini kok disantet rame-rame. nah, dua pendeta di ruangan, haleluya, haleluya. Nah, saya yang mau maju, yang mikir. Aduh, gimana ini? Nah, makanya ini pengalaman. Jangan ingin menonjol. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, ini nasibku gimana? Baru sekolah Alkitab, baru ingin muncul, langsung disikat. disitu saya punya pengalaman, kita enggak boleh cari panggung. Setelah itu saya berdoa, tiba-tiba Tuhan ngomong, maju, jangan takut. Saya maju, saya ngomong nama saya Dautoni. Tiba-tiba ada suara. Daut katakan, semua yang punya jimat, kekuatan gaib, suruh mengerahkan semua ilmunya. ini suara Tuhan atau bukan ini? Ini kalau bukan suara Tuhan, mati kenak santet, rame-rame. Aduh, ini suara Tuhan atau bukan ini? Aduh, gimana? Pertama, udah terlanjur saya hari pertama, ini sekarang kok ini ada suara ini? Waduh, Tuhan, ini suaramu atau bukan ini? Nah, saya berdoa lagi, itu saya keringet dingin bener. Saya buka mata, itu tempat yang saya oles, diolesi minyak urapan itu tiba-tiba keluar cahaya. Titik-titiknya itu. Di situ saya ada kekuatan untuk berjalan. Artinya, di situ saya mengerti bahwa itu adalah menjadi wilayahnya Tuhan. Berani maju saya. Maju. Saya maju. Suara itu ngomong lagi. katakan, dukun-dukun, jimat-jimat, kerahkan ilmu kalian semua, tetapi tidak boleh menyentuh badan. Jadi perang ilmu benar. Aduh, gimana ini? Suara itu sampai dua kali. Saya ragu lagi, sampai tiga kali. Katakan, engkau kusertai. Yaudah lah, saya ngomong sambil pejemata. Kenapa pejemata? Artinya pasrah. Saya pejemata. Semua yang punya jimat-jimat, kerahkan semua. Yang punya ilmu gaib, kerahkan semua. Dan waktu itu saya masih ingat, mimbarnya itu dikasih titik-titik minyak urapan. Jadi keliling gini. Saya buka mata apa enggak ya? Udahlah, saya pejemata aja. Misalnya saya buka mata, pindah ke surga. Maksudnya seperti itu. Saya berdoa, ngomong. Yang punya jimat, kerahkan semua. Kekot-kekot, kuahkan semua. Dalam nama Yesus. Nah, saya rasa ada kayak desingan angin. Beng, beng. Kencang sekali. Beng, 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 beng. Saya buka mata. Eh, masih hidup saya. Saya masih ingat. Itu paku-paku, jarum-jarum berterbangan. Semua ada di titik-titik itu semua. Jadi enggak bisa nembus. Dan di titik itulah saya melihat tiang awan dan tiang api. Di situ saya baru mengerti. Minyak urapan itu adalah tanda wilayah Tuhan. Nah, di situ saya baru mengerti bahwa minyak urapan itu ada gunanya. Jadi tanda milik Tuhan, kedua tanda wilayah Tuhan. Wilayah kekuasaan Tuhan. Di situ saya baru mengerti. Karena setan pun juga ada teritorial. Nah, demikian juga Tuhan ada wilayahnya. Waktu kita mendoakan itu setan tidak ada hak ke situ. Karena itu wilayah kekuasaan Tuhan. Nah, makanya sering kejadian kadang orang bakar pusaka jimat dihancurkan. Keluarga tidak boleh. Ribut pasti. Tetapi yang kita layani minta, Pak, nanti kalau rumah ini diserang setan gimana? Waktu itu saya baru ingat. Ada cara untuk mengunci kekuatan pusaka itu supaya tidak berfungsi di wilayah itu. Yaitu apa? Misalnya tempat penyimpanan pusaka di lemari. Maka lemari itu diolesi minyak dalam nama Yesus. Setelah itu kamar itu empat penjuri dikasih minyak. Dan waktu itu apa yang terjadi? Saya lihat secara alam roh. Roh-roh yang dalam pusaka itu tidak bisa keluar ke wilayah itu. Karena apa? Kekunci. Menjadi wilayahnya Tuhan. Jadi minyak urapan itu ada gunanya. Kalau engkau tidak percaya jangan ribut. Kalau yang percaya lakukan saja. Tetapi pengalaman hidup saya mengatakan demikian. Karena saya pernah ada di Kalimantan saya cerita waktu itu makanya saya olesi minyak itu mando terbang itu ngelilingi sekitar rumah itu tidak bisa masuk. Karena pintu-pintu yang saya olesi minyak itu itu keluar sinar semua. disitu saya mengerti menjadi wilayahnya Tuhan. Nah saudara yang punya toko yang punya pabrik atau rumah olesi minyak itu dalam nama Yesus. Pak apakah harus pendeta? Tidak harus. Engkau sendiri bisa melakukan. Karena kitalah imamat rajani dalam nama Yesus. Nah yang penting dari iman kembali ke iman. Pengalaman hidup saya mengatakan bahwa apa yang didoakan dengan iman tidaklah kembali sia-sia. Jadi saudara percaya. Oke kita tanya jawab. Sebelum sesi tanya jawab saya jadi ingat ada satu ayat karena sesi hari ini baik pagi dan sore itu ternyata nyambung. Yang pagi itu tadi dikupas tentang darah Yesus yang sorenya tentang minyak urapa. Dan tadi saya coba buka ada satu ayat di Wahyu 6 ayat yang ke-6 saya mungkin bacakan buat bapak ibu saudara semuanya Wahyu 6 ayat yang ke-6 dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata secupak gandum sedinar dan tiga cupak jelai sedinar tetapi janganlah rusakan minyak dan anggur itu jadi kalau bapak ibu yang sore hari ini mendengarkan di baik di gereja maupun yang streaming saya berharap bapak ibu dengar sesi yang pagi tadi dan yang sore ini karena ini saling melengkapi dua-duanya mungkin itu pak yang saya tambahkan sekarang kita mau masuk ke pertanyaan yang pertama ini ada kaitannya dengan khutbah yang tadi pagi pak tentang pembunuhan itu tentang kutuk apakah pembunuhan terhadap binatang juga bisa mendatangkan kutuk dan dosa ini dari Patrick M tidak ada urusan karena binatang tidak punya roh darah binatang tidak menuntut karena binatang tidak punya roh kalau darah binatang menuntut kita yang repot sudah berapa kali kita makan ayam perut kita dituntut terus ini ingat binatang tidak bisa menuntut karena binatang tidak punya roh jelas saudara oke lanjut baik pak ini ada pertanyaan yang kedua shalom pak daud almarhum ayah saya seorang olkutisme bahkan punya istri yang bukan manusia tapi roh beberapa tahun yang lalu saya jadi si penanya ini sering kalau mimpi seperti dibawa ke suasana rumah almarhum ayah saya setelah saya doa dan putuskan puji Tuhan tidak mimpi seperti itu lagi pertanyaan pertanyaannya adalah selain doa dan tanya roh kudus bagaimanakah tanda-tanda yang menyertai saya bahwa kutuk nenek moyang dalam diri saya sudah selesai begini ya itu yang disebut namanya kawin roh jadi kawin roh itu akan mengikat batin dan itu akan ada namanya kutuk keturunan biasanya ini kawin roh yang berhubungan dengan kuasa gelap ini akan ada kutuk keturunan dimana keturunannya akan mengalami susah nikah karena roh ini yang akan mengikuti salah satu kawin roh itu praktek kawin roh itu seperti ini makanya ada orang-orang tertentu yang susah nikah ini tak beritahu caranya tapi jangan dipraktekan misalnya itu cari kuburan seorang yang penjahat yang mati dibunuh dan penjahatnya laki-laki nah setelah itu saya akan bikin boneka misalnya yang saya mau kerjain perempuan si A supaya tidak bisa nikah seumur hidup jadi perawan tua boneka ini dan saya kasih fotonya si A saya bacain mantra di kuburan yang orang mati dibunuh itu dan diupacarakan namanya kawin roh weng-weng-weng jujuh vitamin komplit tugasnya dukun adalah membangkitkan darah yang menuntut nah kalau dulu sebelum bertobat namanya mengambil jiwa tetapi setelah saya bertobat baru saya memahami itu untuk mengikat dengan roh jahat nah dibuat ritual kawin roh pelet setelah itu bonekanya ini ditanam di kuburan itu saya jamin si A ini setiap kali pacaran putus karena roh ini akan mengejar karena dan si A ini akan mimpinya berhubungan seks dengan roh itu bahkan kalau punya pacar pacarnya kesurupan bagaimana mau nikah pacar kesurupan gini-gini itu untuk bikin sengsara orang itu gitu nah kalau jenis kawin roh ini berhasil menikah rumah tangga pernikahannya itu tidak akan sejahtera ribut terus karena roh ini akan menghantui terus dan repotnya itu sampai anak cucu anak cucunya makanya susah nikah dan yang nikah pasti cerai kalau sudah ada namanya kawin roh ini nah makanya yang disebut kawin roh itu adalah tali batin makanya dalam kasus untuk pemataan kutu harus diputuskan tali batinnya kalau itu berhubungan dengan kasus kawin roh nah cara doanya seperti ini ikutnya semua di dalam nama Tuhan Yesus segala ikatan batin tali batin kuasa jahat roh-roh kutuk roh-roh jahat kami putuskan kami hancurkan dalam nama Yesus segala ikatan tali batin kawin roh perjanjian setan kami hancurkan kami hancurkan putuskan dalam nama Yesus darah Yesus bebaskan jadi cirinya kawin roh yaitu seorang sering bermimpi berhubungan sek dengan seseorang dan susah nikah dan kalau nikah pasti cerai nah itu kasus yang disebut tali batin nah oke oke pak lanjut ke pertanyaan berikutnya pak saya punya toko dan toko saya ini dibuat orang supaya menjadi sepi sehingga kalau orang lihat toko saya itu terlihat seperti tutup terus gitu pak suatu hari saya juga sudah memanggil seorang pendeta dan toko saya diurapi dengan minyak urapan setiap pintu dan jendela dikasih minyak urapan tetapi kenapa kok tetap saja seperti tidak ada perubahan terima kasih oke minyak urapan itu menjadi tanda wilayah Tuhan orang kalau toko itu pasti pinggir jalan betul betul yang diolesi minyak mana tokonya kan pinggir jalan enggak kan nah jadi gini kalau kalau kasus tanah kuburan atau dipateni sandang pangan itu harus dibuka jalannya minyak urapan itu untuk membentengi tetapi untuk membuka jalannya itu adalah darah hisus maka dikatakan minyak dan anggur ada kombinasi di sini nah doanya kalau kasus seperti ini setelah dikasih minyak urapan doanya seperti ini ikutin saya semua darah yesus hancurkan kutuk darah yesus hancurkan mantra darah yesus sucikan tempat ini segala roh jahat keluar demi nama yesus darah yesus buka jalan berkat darah yesus buka masa depan ingat seperti kubah saya tadi pagi bahwa semua itu ada jalannya orang mau jadi pendeta jalannya dia harus pelayanan dulu betul Pak Petrus betul betul orang mau nyalonkan lurah aja harus sekolah harus minimal SMA bukan SD betul kalau jenis ilmu mati rejeki mati nisandang pangan itu yang ditutup adalah jalannya namanya jalan masa depan jadi harus dipisahkan disini jadi minyak urapan itu untuk membentengi tetapi untuk membuka jalan itu adalah darah Yesus tapi semuanya itu tergantung iman seseorang dari iman kembali ke iman jelas oke baik Pak untuk pertanyaan yang keempat ini dari Krishna di Pastor Daud rumah saya banyak yang bilang ada pusaka kris sepasang dibungkus emas dan permata dan saya diminta buat sumur agar ada lubang di bekas sendang yang tertutup sendang itu mungkin tempat air tahu sendang yang tertutup saat menggali sumur semua yang disitu mencium bau wangi melati ada apa ya katanya di tanah saya juga ada harta karun terima kasih oke kalau bunga melati jadi kalau ada kasus bunga melati bau menyengat lewat itu biasanya itu kasus peri setan perempuan kalau tempat itu tidak ada hubungan dengan harta karun itu kasusnya tempat itu dulu pasti pernah ada kejadian perempuan mati dibunuh zaman dulunya biasanya itu baunya wangi pada waktu gali tanah jadi gini kasus penampaan sama kiriman itu beda kalau kasus kiriman kuasa gelap itu bisa bau menyengat melati atau kembang kantil itu jam 12 malam itu biasanya ilmu pelet ilmu kedip-kedip jadi wewe gombel kasus wewe gombel itu kayak ilmu jarang goyang semarmesen termasuk susu nah itu jam 12 malam itu ada bau melati atau kembang kantil nah itu tergantung kekuatan mistiknya kalau kasusnya ini kasus tempat itu bukan harta karun tapi dulunya pernah kejadian orang dibunuh perempuan nah orang yang dibunuh itu kebetulan punya ciman oke lanjut lanjut yang ke berikutnya apa Pak mau bertanya apabila dulu sebelum menjadi orang percaya dan pernah bersumpah dengan memakai darah di depan tempat sembayang apakah bisa mempengauri masa depan tentang jodoh karir dan pengikutan rencana dalam kristus bila berpengaruh bagaimana cara mematahkannya oke dan bila sudah dipatahkan apa bisa kembali lagi terima kasih ini kasus kebanyakan kita pelayanan itu bicara tentang kutuk keturunan dari atas ke bawah tetapi sebenarnya ada namanya kutuk masa depan lawan dari berkat adalah kutuk lawan dari kutuk adalah berkat semua ritual kuasa gelap di seluruh dunia pasti berhubungan dengan hari jumat perhatikan seluruh dunia yang disebut hari ke-7 sabat yahudi itu hari sabtu betul betul berarti hari ke-6 hari apa jumat hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia segambar serupa dan Tuhan berfirman beranak cuculah dan kuasai bumi ini blessing berkat masa depan lawan dari berkat adalah kutuk arti kutuk yaitu apa kata-kata yang mengikat yang menyebabkan penderitaan kesengsaraan kemiskinan kehancuran malapetaka wabah penyakit kematian abadi berkat adalah kata-kata yang memberikan kehidupan keselamatan anugerah kasih karunia kejayaan kemenangan kelimpahan hidup yang kekal kalau Tuhan memberikan kata-kata berkat demikian setan mengikat dengan kata-kata kutuk bagi mereka yang terlibat kuasa gelap makanya segala urusan okultisme selalu hari ke-6 artinya lawan dari Tuhan adalah setan nah semua yang berhubungan dengan kuasa gelap selain dipatahkan kutuk keturunan dan perjanjian setan tapi juga harus diputuskan kutuk masa depannya karena supaya masa depannya itu ada milik Tuhan nah caranya ikutin saya semua di dalam nama Yesus segala ikatan kutuk perjanjian setan kutuk masa depan kutuk keturunan kami hancurkan putuskan batalkan demi nama Yesus amin ingat ikatan kutuk ini harus diputuskan ingat hari ke-6 hari Jumat di seluruh dunia yang berhubungan dengan okultisme pasti hari ke-6 malam Jumat atau hari Jumat tidak ada malam minggu itu orang pacaran oke lanjut baik Pak untuk pertanyaan berikutnya mungkin ini banyak ditanyakan di teman-teman juga yang melihat di streaming tentang vaksin ini Pak pertanyaannya bagaimana sikap Bapak tentang vaksin itu yang pertama berikutnya bila sudah terlanjur di vaksin dan saya baru mendengar cerita tentang tanda petik adu sakti apakah pilihan saya salah oke tidak salah jadi gini suatu kali saya mendapat penglihatan dari Tuhan dan itu ada dua penglihatan yang pertama lima tahun ke depan dari tahun ini semua akan terkena terpapar ingat semua akan terkena terpapar dan lima tahun sampai sepuluh tahun ke depan virus corona ini menjadi sama nasibnya dengan virus influenza flu biasa kenapa? karena semua sudah kena orang divaksin itu virus dilemahkan dimasukkan dalam tubuh artinya terkena betul? betul? nah adu sakti yang sama merbedanya yang virus ini dilemahkan kalau adu sakti langsung kena hanya ada dua lolos hidup kalah mati jadi jangan diributkan masalah vaksin ngerti? kalau yang langsung kena itu adu sakti kenapa? yang menang hidup yang kalah mati jadi itu pilihan hidup yang mau divaksin enggak usah ribut yang tidak mau divaksin enggak usah ribut juga kalau saya ditanya Pak Daud mau vaksin enggak? saya adu sakti saya jalanin kalau memang harus terjadi tapi yang jelas virus corona ini nanti 5 sampai 10 tahun ke depan itu menjadi sama dengan virus influenza flu nah bagaimana yang tak terkena yang enggak kena itu yang tinggal di hutan tidak ketemu orang jadi tar selama kumpul-kumpul selama ketemu pasti kena hanya nunggu waktu betul? 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 misalnya tidak kena ada caranya yaitu tidak kemana-mana di rumah terus betul? yang jadi pertanyaan apakah kamu tidak kerja? betul? betul? jadi kalau saudara tanya vaksin atau tidak Anda boleh berdoa karena nanti semua akan terkena seperti kita kena flu saya mau tanya siapa diantara saudara yang tidak pernah kena flu angkat tangan yang pernah kena angkat tangan semua betul? 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 yang penting itu sekarang kalau yang mau adu sakti kayak saya daya tahan tubuh harus kuat makanya saya itu setiap hari makan pisang tadi aja sampai beli pisang setelah itu jambu kludok jambu merah itu di jus saya itu seledri apokat telur karena apa? menghadapi adu sakti jadi saya sudah siap adu sakti jadi sekarang pilihan saudara mau divaksin atau tidak Anda berdoa dulu jadi ini lima tahun ke depan sampai sepuluh tahun dan dalam penglihatan itu dijelaskan juga 25 tahun ke depan di bawah 50 tahun tetapi Tuhan memberitahu saya engkau tidak melihat zaman itu jadi Tuhan bicara sama saya engkau tidak melihat zaman itu akan ada satu virus lagi yang lebih hebat melebih corona yang menyerangnya yaitu paru-paru dan pencernaan dengan tanda melelehnya kutub utara kutub selatan dan virus-virus purbakala dan itu nanti teroris akan pakai itu menjadi senjata biologi untuk mengacaukan dunia itu 25 sampai 50 tahun kebawah tetapi Tuhan bicara sama saya engkau tidak melihat zaman itu nah apakah saya melewati kematian atau diangkat hidup-hidup diangkat saya tidak tahu tapi kapanpun Tuhan panggil saya saya siap jadi tidak usah takut mati karena kita semua ada jadwalnya masing-masing betul yang ditakutkan satu waktu setengah mati jadi yang sudah mati ya sudah lah yang waktu setengah matinya itu nah saya berdoa sama Tuhan ingat saudara dalam hidup ini simple saja sekarang saya itu banyak berdoa sama Tuhan jadi gini saya banyak sekali pengalaman dalam hidup dari saya dulu pengamanan presiden sampai saya layanan dalam hidup ini kebahagiaan itu kalau kita mendapatkan tiga hal ini dan tiga hal ini lebih dari cukup yang pertama kita kenal Tuhan dan mengenal Tuhan amin amin kedua istri dan anak-anak baik betul 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 itu lebih daripada harta siapa yang setuju angkat tangan dan yang ketiga bisa menikmati makan dan tidur siapa yang setuju angkat tangan saya doa sama Tuhan tidak muluk-muluk Tuhan penting aku kenal engkau keluarga aku baik-baik apa gunanya engkau punya harta tapi tidak bisa tidur dan apa gunanya kamu punya uang tapi tidak bisa makan karena kena diabetes artinya apa sehat itu mahal tapi lebih mahal kalau di rumah sakit orang yang bisa menikmati makan tidur adalah pasti orang sehat betul jadi pengalaman hidup saya tiga ini lebih daripada cukup sekarang tahu tidak zamannya corona orang kaya orang miskin semua merasakan kesusahan punya uang tidak bisa keluar negeri betul tidak betul 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 nah makanya kalau engkau bisa menikmati makan dan tidur itu anugerah ada satu lagi ini sebelum pertanyaan lagi ada satu orang gila saya punya teman orang gila kenapa saya ngomong dia orang gila bayangkan wine ditawar dia satu miliar itu kejadian ada di Bali waktu itu winenya itu wine putih wet wine umurnya seratus tahun dia ada di situ ngomong gini kawan saya makan steak sama saya itu wine apa itu itu wine umur seratus tahun berapa harganya satu miliar teman saya ngomong ini orang gila ketemu orang gila saya beli wine itu satu miliar sekarang yang punya ngomong apa tidak saya jual kenapa karena sebelum aku mati ini wine terakhir saya orang gila ketemu orang gila artinya apa dia ngomong apa gunanya saya punya uang kalau aku sebelum mati tidak bisa menikmati wine terakhir ini artinya apa dalam hidup ini simple kita bisa menikmati makan dan tidur itu adalah anugerah kalau sakit hanya bisa makan kentang terus punya uang hanya melihat doang Anda punya uang tidak bisa tidur tidak ada gunanya makanya dalam hidup ini itu saja nikmatilah makan dan tidur tapi jangan makan terus nanti jadi boiler tapi nikmati saja siapa yang setuju angkat tangan ingat pertama kenal Tuhan dan mengenal Tuhan kedua apa saudara keluarga baik-baik anak tidak nakal tidak jahat tidak bang salah istri tidak cerewet itu sudah anugerah eh saya ini bersyukur punya istri istri saya saya bersyukur ya sudah bayangkan waktu saya menikah begitu nikah satu minggu saya diminta untuk tugas dan jarang ketemu sampai 10 tahun 2004 sampai 2014 jadi saya ini jarang ketemu istri saya waktu 10 tahun itu tiba-tiba anak sudah besar untung tidak manggil saya om jadi jadi saya bersyukur jadi gini dalam hidup dalam rumah tangga penting itu istri atau suami baik-baik saja anak baik-baik itu lebih daripada harta dan yang ketiga bisa nikmati makan dan tidur ini sebelum lanjut lagi ini ada saya itu hampir semua makanan saya makan stikus saya sudah makan ulet saya sudah makan rayap pun saya sudah makan hampir semua yang kacau-kacau asal dimakan tidak mati saya makan kenapa waktu saya kecil kakek saya ngomong sama saya kamu harus bisa makan apa saja itulah survival bertahan di alam bebas kamu mikirnya makan apa aja pun mahal atau murah keluarnya sama betul gak siapa yang setuju angkat keluarnya sama betul betul jadi saya waktu itu suruh makan tikus yang tikus sawah tapi dia ngomong kamu pikir aja keluarnya sama itu aja nah ini pengalaman hidup saya bagikan makanya saya itu makan dan tidur saya nikmati oke lanjut ini yang selanjutnya dari ibu neni dia cerita punya orang tua seorang bapak usianya 86 tahun menuju ke 87 dan sudah lama sakit stroke dan belakangan muncul penyakit yang lainnya tetapi kalau marah tenaganya bisa kuat sekali sudah ingin sekali untuk pulang ke rumah bapak terus yang kedua dia juga tanya kemungkinan apa yang menjadi penyebab orang tua saya sulit untuk meninggal istilahnya pak ya yang kedua dari dari ibu yang sama apa yang dimaksud dengan kutuk anak sulung mohon dijelaskan oleh pak daud terima kasih oke kalau ini kalau ayahnya itu terlibat kuasa gelap matinya susah patahkan kutukannya ada di tiga titik tapi kalau kekuatannya itu sampai menyatu itu ada di tulang ekor sini tiga titik itu didoakan dalam Yesus dan diolesi dengan apa minyak apa urapan nah doanya darah Yesus hancurkan kutuk darah Yesus hancurkan mantra darah Yesus hancurkan jimat darah Yesus bebaskan segaroh setan roh jahat keluar itu di tiga titik tadi apa lagi kutuk anak sulung oke jadi gini kalau orang tuanya terlibat kuasa gelap kutukan itu ada di anak sulung dan anak bungsu jadi kalau orang tuanya terlibat kuasa gelap itu nanti akan terkena kutukan anak sulung dan anak bungsu nah ini pengalaman hidup nah itu akibatnya nanti anak sulung dan anak bungsu akan menjadi musibah dalam keluarga itu menikam hati orang tua namanya nah itu harus diputuskan dalam nama Yesus nah itu termasuk kutuk keturunan tetapi ini selalu berhubungan dengan pesugihan jadi kalau orang minta pesugihan itu kutuknya anak sulung dan anak bungsu akan menikam hati orang tuanya menghabiskan harta orang tua uang jin dimakan setan nah itu harus diputuskan namanya kutuk keturunan dan kutuk masa depan dalam nama Yesus jelas oke lanjut baik pak dari Hartono saya mau jual rumah banyak yang sudah nawar tapi tidak pernah deal di dalam rumah itu sering ada penampakan seperti tentara jaman Belanda bagaimana solusinya berarti tempat itu pernah ada kejadian pembunuhan rumah-rumah seperti itu kebanyakan itu setiap orang kalau mau beli ngasih DP uang muka mau ke notaris batal entah dimimpiin karena ada masalah apa nah itu rumah harus disucikan dengan darah Yesus seperti yang saya kutubakan tadi pagi darah Yesus hancurkan kutuk tanah ini nah ini namanya kalau jenis ini namanya kutuk alam kubur apa saudara kutuk alam kubur nah segala kutuk alam kubur kami batalkan dalam Yesus segala kutuk tempat ini kami batalkan dalam Yesus darah Yesus sucikan tempat ini itu kutuk nah setelah itu darah Yesus buka jalan berkat dan yang nomor satu kalau laku ingat Pak Petrus Hadi komisi Pak Artono yang tanya yang sedang streaming mungkin ingat ya pesannya penting itu ya lanjut lagi Pak saya bergerak di bidang jasa kontraktor dalam perjalanan usaha sering mengalami gambatan terutama di akhir pekerjaan menyangkut pembayaran pelunasan ada kalanya sudah deal di awal sudah selesai pekerjaan tapi mau waktunya pembayaran masih ditawar sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan terus ada juga kejadian masukan dari pihak ketiga kepada owner sehingga timbul masalah dan pelunasan tidak dilunasi kalau ini bukan masalahku untuk kurang pinter aja oke lagi dia mau tanya apakah ini ada kutuk tidak ada hubungan tidak ada kutukan ya Pak selanjut ya Pak berarti ya pertanyaan berikutnya apakah anak indigo itu mohon penjelasan juga tentang karunia mimpi soalnya kadang suka tepat dan terjadi di masa yang akan datang terima kasih gini ya anak di bawah usia lima tahun melihat setan itu bukan anugerah bukan karunia tapi kutuk namanya kutuk keturunan berarti kakek neneknya terlibat kuasa gelap dan ini berhubungan dengan perjanjian kekuatan mistik jadi kemungkinan besar kakek neneknya punya okultisme pada waktu mau meninggal belum ada yang bisa diturunkan sehingga waktu meninggal kekuatan ini mencari pengganti nah pengganti itu itu sejak lahir makanya kalau anak di bawah usia lima tahun itu melihat setan itu bukan anugerah itu kutukan untuk merasakan adanya setan semua manusia dan binatang bisa merasakan contohnya anjing kalau ada setan lewat bukannya saya mirip dia ada setan lewat dan gitu ya kan kalau kita ada di tempat rumah ada setannya perasaan kita tidak enak ini ada sesuatu di rumah ini ada kuasa gelap betul gak untuk merasakan adanya setan manusia dan binatang bisa merasakan tetapi tidak semua manusia bisa melihat setan kalau di bawah usia lima tahun melihat setan itu bukan karunia itu kutuk beda dengan karunia dari Tuhan karunia dari Tuhan itu didapat setelah bertobat tetapi tidak bisa dipergunakan setiap saat kalau Tuhan kendaki saja baru bisa lihat kalau Tuhan tidak kendaki tidak bisa saya pun setelah bertobat saat tertentu Tuhan izinkan saya melihat karunia membedakan roh bekerja tetapi saat tertentu tidak bisa lihat tetapi saya bisa merasakan kenapa bisa merasakan karena dulunya bekas setan misalnya gini kalau kita biasa naik sepeda ontel oke sepeda artinya insting naluri kita sudah biasa naik sepeda begitu kita bertobat apakah kita tidak bisa naik sepeda bisa ngerti maksud saya waktu saya belum bertobat insting naluri saya itu dilartih dari kecil untuk merasakan keberadaan setan dan mengukur kekuatan lawan jadi lawannya segini cirinya ini itu pengalaman hidup nah setelah saya bertobat insting naluri saya itu masih ada tetapi kemampuan untuk melihat sudah tidak saat Tuhan kendaki saya baru bisa lihat kalau Tuhan tidak kendaki tidak lihat tapi kalau orang punya jimat saya bisa merasa ngerti maksud saya bedanya di situ dan tidak bisa digunakan setiap saat beda dengan kutukan kalau kutukan itu bisa melihat sewaktu-waktu dan setiap saat digendaki beda dengan karunia roh kudus tidak bisa seperti yang kita kendaki tidak bisa kalau Tuhan kendaki Tuhan bekerja kalau Tuhan tidak kendaki tidak bekerja jadi harus ada pemisah di sini nah nanti lain waktu kalau saya kobah di tempat ini lagi nanti baru saya kobahkan untuk namanya memaksimalkan karunia apa saudara memaksimalkan karunia yaitu mempertajam karunia suatu kali saya dikasih pemahaman nanti saya lanjutkan lagi ya kalau kita punya keran air baru tapi bertahun tahun tidak pernah dipakai tapi suatu kali keran itu dipakai mampet enggak mampet karena puluhan tahun tidak pernah dipakai betul betul tapi kalau keran air ini setiap kali dipakai terus bertahun tahun begitu ini dibuka betul karena sering dipakai nah nanti lain waktu saya akan khotbahkan ini jadi saya sendiri belajar dari pendeta yang pelayanan di desa perlu tidak tahu bahwa banyak mujijat dalam pelayanan di desa bedanya tidak di ekspos yang lebih hebat dari saya banyak pada waktu sesko alkitab ada seorang ambatuan pelayanan di desa banyak orang sakit sembuh nah tetapi karunia itu padam setelah menikah karena apa dia tidak fokus lagi di situ yang lebih hebat dari saya pelayanan di desa desa banyak bahkan saya pernah punya teman doakan orang mati bangkit artinya lebih hebat dari saya oke baik Pak untuk pertanyaan berikutnya Pak Daud bagaimana dengan ajaran sedulur papat bapak saya berpikir itu roh suci juga sama dengan roh kudus dari Nona itu sebenarnya berhubungan dengan saudara kembar manusia tidak ada saudara kembar roh itu roh setan yang mendampingi sejak lahir makanya kalau orang mati yang tidak dalam Tuhan langsung ke dunia orang mati yang dalam Tuhan ada di Firdaus nah tetapi roh setan yang ganggu dia semasa hidupnya ini yang mendatangi anak cucu orang yang mati ini makanya kalau orang mimpi ketemu orang mati suaranya semua sama karena roh ini mendampingi waktu-waktu semasa hidupnya yang mati itu itu roh setan menyamar jadi tidak ada saudara kembar saudara kembar itu kebanyakan orang yang belajar roh gosok yang pertama kali dia lihat adalah dirinya sendiri nah sebulut sedulur itu bukan saudara kembar kita itu roh setan yang menyamar yang mendampingi saudara tahu bahwa pendeta pun diganggu setan menurut pendeta ingat saudara yang ganggu setan kelasnya itu beda kalau setan yang ganggu jemaat itu kelasnya kopral tapi setan yang ganggu pendeta itu pangkatnya perwira makanya saudara perlu berdoa untuk pendeta karena godaannya lebih besar lanjut lagi Pak Pak mau bertanya kalau seseorang jatuh bangun dalam dosa judi dan perjinahan apakah itu karena kutub dan bagaimana cara lepas dari ikatan itu terima kasih memang itu ada kutub tapi harus ada kemauan dari diri kita sekalipun kita doain Pak Petro saya doa sampai lu udah habis tapi orang tersebut tidak bertobat tidak ada gunanya karena untuk bertobat dan untuk pelepasan itu tergantung yang bersangkutan mau lepas atau tidak gini ya saya banyak belajar kalau untuk pertobatan itu pribadi tapi untuk pengusiran setan bisa dengan dengan iman kita contohnya gini ini pengalaman orang kerasukan bukan Kristen kan gak ada roh Kristen kan gak ada waktu kerasukan bukan Kristen apa kita diem aja enggak saya doain dalam nama Yesus setan keluar setannya keluar iman kita betul betul tetapi untuk pertobatan tidak bisa itu harus kemauan orang tersebut roh kudus menjama oke menjama tetapi manusia punya kendak bebas mau bertobat atau tidak siapa yang setuju angkat tangan nah kalau ini bertobat apakah belum menikah di usia 40 itu merupakan kutuk ini pertanyaan para jomblo belum tentu bisa juga karena terlalu banyak milih eh saya kasih tahu dalam hidup ini kalau mau menikah harus ada cincai-cincai sedikit toleransi sedikit-sedikit betul tidak ada yang sempurna betul ini ya makanya orang kalau terlalu banyak milih itu harus gini harus gini ini putas putus putus kenapa jadi putus asa ingat kalau mau milih seseorang tak beritahu caranya pertama itu seiman kedua bisa diajak bicara kan kita menikah bukan sama patung betul betul eh dalam pernikahan itu sederhana saja enggak rumit-rumit pertama seiman kedua bisa diajak bicara betul betul ketiga bertanggung jawab eh kita nanti kalau sudah nikah tidak hanya modal cinta betul enggak aku cinta padamu ya cinta setiap hari orang dikeipakan mati memang hanya modal cinta betul enggak yang setuju angkat tangan jadi pertama seiman kedua apa bisa diajak ngomong bisa diajak ngomong karena kita nikah bukan sama patungan gitu wah patung ini cantik ya gini-gini kan enggak gitu yang ketiga bertanggung jawab kalau cari laki-laki tidak harus anak orang kaya tapi orang yang bertanggung jawab dan mau kerja demikian kalau perempuan mau bertanggung jawab untuk keluarga betul betul simple aja kan nah yang keempat mau suka dan duka itu aja kalau menurut saya modal untuk nikah itu empat ini aja tapi jalan ini bertahun-tahun betul betul makanya sebelum menikah buka mata lebar-lebar masih banyak pilihan setelah menikah tutup mata rapat-rapat terima kenyataan waktu belum menikah kentut ditahan setelah menikah malah ditekan duat yang ketawa pelaku oke lanjut oke lanjut betul enggak Pak Petrus betul enggak iya orang menikah itu udah percaya sama saya lah you counseling dimana-mana itu intinya empat ini empat ini penting bisa diajak ngomong bisa saling mengerti itu aja karena saya menikah sudah hampir 16 tahun ya intinya itu tak bisa diajak ngomong coba coba punya istri cuantik tapi enggak bisa diajak ngomong maunya ngomong sendiri dijamin itu laki setruk merasakan gue ini nikah sama apa gitu udah lah penting bertanggung jawab karena kita nanti menikah tidak hanya hanya modal cinta tetapi tanggung jawab ini ada kata-kata seperti ini saya renungkan untuk menjadi ayah itu mudah itu bicara menikah dan kawin punya anak betul tetapi untuk menjadi seorang bapak itu yang susah karena bicara tanggung jawab dan keseluruhannya betul makanya Alkitab itu berkata apa bapak di surga apa artinya dia yang bertanggung jawab dari awal sampai akhir dunia ini dan hidup kita oke lanjut lagi pak bagaimana membedakan kita diserang oleh kuasa gelap dengan tanah kutuk terutama di tempat usaha oke karena sudah berapa kali coba untuk usaha tapi tidak bisa dan bagaimana cara doa untuk menolak mantra dan roh maut itu terima kasih gini ya kalau tempat itu dikirimin kuasa gelap ini ya ini pengalaman hidup kalau tempat itu dikirimin kuasa gelap tanah kuburan itu pasti ada bau busuk menyengat waktu malam jumat jam 6 sore kira-kira jam itu sama jam 12 malam baunya menyengat breng lewat dan sering ada penampakan bayangan hitam berdiri di pintu utama di pintu apa utama kalau pabrik itu pintu keluar masuk pintu utama berdiri di situ dan banyak yang lihat dan yang ketiga ada seperti pasir menyebar di sekitar jendela itu tergantung kekuatan jenis ilmunya tapi kebanyakan itu adalah bau busuk menyengat tapi bau busuk menyengati breng lewat bukan bau busuk menetap kalau bau busuk menetap itu bau got lanjut ini tinggal berapa masih dua lagi pak oke lanjut punya gudang yang konon merupakan bekas kuburan solusinya bagaimana karena sampai hari ini masih dipakai aktif untuk pekerjaan gini ya yang disebut kuburan yang ada kutukan itu adalah kuburan tempat pertama orang yang mati dibunuh atau orang bunuh diri bukan kuburan biasa ngerti maksud saya nah tetapi kalau memang itu kuburan yang mati dibunuh dan ada kutukannya doakan seperti yang saya ajarkan tadi darah Yesus sucikan tempat ini tempat terkutuk ini diubah jadi segala roh setan roh jahat roh gelap keluar dalam nama Yesus sucikan dengan darah Yesus dan dikasih oleh si minyak urapan setiap pintu pak apakah ngolesi minyak urapan itu setiap hari kalau setiap hari yang senang adalah pabrik minyak cukup sekali tapi dengan iman semua itu harus dilakukan dari iman kembali ke iman pertanyaan terakhir pak sebelum kita tutup pak mau tanya bagaimana pendapat bapak tentang metode penyembuhan yang sekarang sedang lagi marak diperbincangkan seperti quantum touch penyembuhan dengan bernyanyi dan sebagainya terima kasih kalau itu kan berhubungan dengan sugesti dan repotnya segala sesuatu yang berhubungan sugesti selalu berhubungan dengan mistik kuasa gelap jadi lebih baik dalam hidup ini percaya firman Tuhan puji menyembah Tuhan Tuhan bertata datas pujian dan Tuhan lawat hidup kita hidup kita sehat itu saja tidak usah tidak usah metode karena intinya itu nanti kalau hal yang berhubungan dengan sugesti berhubungan dengan sugesti itu arahnya itu nanti mistik contohnya batu ini ada medan magnetnya inti-intinya sebenarnya itu hanya marketing saja tapi nanti bisa kebawa ke sugesti itu celah untuk roh masuk jelas jadi lebih baik tidak usah saya kasih tahu pada saudara tentang penglihatan saya 25 tahun ke depan kan ada virus paling ganas itu nanti untuk menghadapinya harus dengan daya tan tubuh dan salah satu nanti adalah daun seledri jadi saudara yang tidak suka daun seledri sekarang belajar suka karena apa untuk meningkatkan daya tan tubuh itu nanti yang akan menghadapi virus masa depan daun seledri jambu jus jambu itu darah jambu merah itu darah bukan jambu air bukan jambu yang biji ketiga alpukat setelah itu apa saudara pi pisang saya dulu dari kecil sama kakek saya harus setiap hari makan pisang latihan terus makan pisang terus saya protes sama kakek saya kenapa saya makan pisang terus kamu harus makan pisang berhatikan monyet tidak ada yang setruk monyet ngantung tapi tidak ada yang setruk jadi kamu makanlah pisang supaya tidak setruk katanya gitu nah jadi kakek saya meninggal tidak sakit dia meninggal menditasi meninggal gaya hidupnya saya belajar ini bukan masalah okultisme tapi gaya hidup dia setiap hari makannya itu singkong singkong sama ketela ungu itu loh umbi ungu tau ya itu kedua dia setiap hari makannya pisang setiap hari makannya apa pisang dan yang ketiga telur dan dia anti goreng-gorengan semuanya itu kebanyakan direbus dan dia ngajarkan saya setiap hari harus bergerak dia ngomong gini sama saya saya belajar satu hal manusia diciptakan itu bergerak buktinya kalau kita tidur jantung kita bergerak betul gak kalau gak bergerak mati betul artinya kita harus bergerak makanya jangan makan tidur makan tidur jadi sancam jadi harus bergerak makanya saya ini setiap hari kalau di rumah itu sama anak latihan setelah itu saya ke kebun jalan kaki karena manusia diciptakan untuk bergerak pakek saya saya masih ingat umur 100 tahun sebelum meninggal masih bisa salto 3 meter dan matanya tidak pakai kacamata karena cara makannya itu pisang singkong ketela ungu setelah itu dia suka sekali sayur-sayuran buah-buahan dia paling suka itu pepaya dan daun pepaya dan sehat meninggal umur 100 tidak sakit dan waktu itu dia ngomong sama saya terutama hatimu kalau hatimu senang terus itu umur panjang tapi kalau hatimu itu nelongso sakit hati terus dijamin cepat mati jadi umur panjang dan tidak tergantung hatimu dan yang kedua dia ngomong sama saya kamu makan apa saja nikmati itu karena keluarnya sama itu pelajaran yang saya ingat makanya saya di desa dimanapun tempat pelayanan di kota di pedalaman saya nikmati itu karena apa disitu dia ngomong enak dan tidaknya kamu makan tergantung hati kamu siapa yang setuju angkat tangan dan ingat belajar satu hal kenal Tuhan dan mengenal Tuhan kedua keluarga keluarga baik anak istri suami baik ketiga bisa menikmati makan dan tidur tidur itu bisa nyenyak mahal saudara yang percaya angkat tangan ingat lidah bisa menikmati itu anugerah itu berkat tersendiri itu menurut saya berkat nomor dua berkat nomor dua nomor dua berkat nomor satu adalah kita mengenal Tuhan secara pribadi berkat nomor dua adalah apa darah bisa menikmati apa yang Tuhan berikan mari kita berdoa aku mohon kekuatan Elohim bekerja kuasa Elohim bekerja bebaskan kami dari yang jahat bebaskan dari kutuk kuasa Yesus bekerja lawat Tuhan secara pribadi nama Yesus dimuliakan Yeswa Hamasiyah ditinggikan dan namamu dimuliakan Tuhan demi nama Yesus amin sebelum saya serahkan tak ngomong satu boleh Pak Petrus ada susulan Pak yang streaming Pak tak bacakan ini dari Puro Kerto ada dari Puro Kerto yang lagi dengerin streaming dia tanya sewaktu mama saya hamil saya beliau bermimpi dirinya disetubui oleh ular raksasa kawin badan ular kawin kepala manusia pria lalu mama saya datang ke Dukun dan menceritakan mimpi itu pada Dukun Dukunnya bilang melihat unggung mama saya dan berkata ini anak kamu nanti akan jadi anak yang ngangkat derajat orang tua apakah hal itu bisa menjadi dampak negatif untuk hidup saya dan secara tidak kebetulan juga kakek saya adalah seorang paranormal apakah ini ada kaitannya ini yang disebut namanya kawin roh apa saudara nah itu harus dipatahkan kutuknya ada suatu pelajaran yang saya terima dalam hidup saya pada waktu orang percaya Tuhan Yesus bertobat lahir baru segala kutuk dibatalkan tetapi yang jadi pertanyaan sudahkah kita lahir baru apa saudara sudahkah kita apa oke sudah satu lagi pak boleh pertanyaan ini pengalaman pribadi saya pak jadi mumpung saya jadi host saya tak menunut satu pertanyaan dulu pengalaman saya kan saya orang solo pak orang tua nenek mau yang apa nenek itu orang kejawin bahkan dari kecil itu saya dididik disekolahkan di apa salah satu pak di saya itu guru di abdi dalam mangkun negara dan solo waktu dari SMP pun saya sudah diajari namanya bapak pernah sebut lembu sekilan terus kanuragan saya di pedang saya pernah juga makan silet di luar nalar jadi di luar nalar dari kecil saya sudah dididik seperti itu kenapa makan silet kenapa tidak makan buka durian ya oke lanjut terus setelah itu saya Kristen tapi saya juga hanya sekedar Kristen setelah saya tahu lahir baru saya bertobat saya terima Tuhan saya dibaptis saya tahu bahwa segala sesuatunya itu salah terus saya datang ke suatu gereja solo untuk saya minta dilepaskan waktu pelepasan sih juga dengan minyak urapan dengan apapun saya tidak tahu saya manifestasi seperti apa tetapi yang cerita juga saya sampai lompat sampai ke atap nyentuh lafon itu saya juga manifestasi seperti itu setelah itu setelah saya sadar saya ditunjukkan di area doa itu saya muntah bunga oke bunga jadi waktu itu saya juga pernah minum karena waktu di Mangkunegaran apa Mangkunegaran itu saya waktu belajar itu juga minum air kembang terus muntah padahal sudah lama sekali belajarnya itu muntah masih berupa bunga juga terus keluar Gotri Gotri saya pada saat itu saya masih kecil sama guru saya tidak dia izinkan makan Gotrinya saya cuma lembu sekilannya terus keluar ular warna merah ditunjukkan ke saya juga dari katanya dari dagu saya sini tapi yang saya pertanyakan siletnya belum keluar Pak jadi gini ya sepatu benda yang masuk berupa logam alam gaib itu kembali ke alam gaib lagi berarti masuk ke alam roh hilang tapi volume dan bendanya masih ada nanti saya janji Pak Petrus untuk membahas masalah ini namanya doa peperangan santet itu juga ada hubungan dengan itu namanya jadi gini ya ahli-ahli fisika termasuk Albert Aston mengatakan namanya kecepatan cahaya orang kalau kena santet itu dipoto benda-benda asing ada di perutnya masuk yang melalui mana betul? itu kecepatan kecepatan cahaya kenapa kecepatan cahaya setan dulunya adalah malekat diciptakan dari apa? cahaya kemuliaan Tuhan betul? setan adalah sepertiga malekat yang jatuh dalam dosa maka kalau kita mau jujur setan itu adalah ahli fisika susuk masuk tanpa luka di rongsen kelihatan susuknya kembang sudah berapa lama? SMP kelas 3 itu SMA kelas 3 saya keluarnya kembang betul? itu apa? kecepatan waktu cahaya jadi dukun-dukun Indonesia tidak tahu teori tapi sudah praktek kalau yang jelas you sudah lepas nah yang penting itu sekarang itu gini hidup ini tidak usah neko-neko pindah-pindah gereja itu kurang kerjaan podo wahi ngerti saudara yang penting keluarga baik-baik kenal Tuhan keluarga baik-baik nikmati hidup dan kapanpun Tuhan panggil sudah siap ini yang terakhir kenapa kalau saya doa nyebut Elohim dia sebut Elohim sebut Allah Yahweh lengkap pokoknya supaya tidak ribut tak sebut KB jadi yang aliran Yahweh senang aliran Allah senang aliran Yeswa Hamasyah senang karena kita ini memberitakan Injil untuk memberikan damai bukan ribut makanya tak sebut kabu ya setuju Pak Petrus wah kan ada yang nanya sama saya apa Pak Daud aliran Yahweh saya aliran semua kenapa tak sebut semua Elohim Yahweh Yeswa Hamasyah Yesus Kristus semua tak sebut kenapa kita datang untuk memberitakan damai bukan bikin perpecahan dan ribut ribut makanya doanya itu semua jadi jangan heran Elohim Yahweh semua oke atun selesai terima kasih Bapak Ibu semuanya kita sudah selesai sesi hari ini tapi kalau Bapak Ibu yang mendengarkan lewat streaming dan Bapak Ibu yang hadir malam hari ini diberkati bisa ngikutin streaming kita di Youtube Bapak Ibu bisa subscribe bisa klik loncengnya mempunyikan notifikasi dan tetap jadi berkat buat sesuatu yang lain terima kasih Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati